Hai cecero made kitchen mau bikin sifon kek kelapa ini sifon kek yang kesekian yang sudah dibikin di dapur cecero made kitchen saya pakai 4 butir telur kita mau memisahkan putih dan kuning telur siapkan mangkok yang seperti itu dan kita pisahkan ya jangan sampai kuning telurnya masuk ke dalam putih telur meskipun cuma setetes itu enggak boleh ada kuning telur yang masuk ke putih telur putih telurnya disisihkan dulu kita masukkan setengah sendok teh garam saya ada gula pasir 100 gram yang saya blender harusnya tuh pakai gula custard yang butirannya halus tapi karena saya susah dapat gula custard jadi gula pasir biasa 100 gram di blender lalu kita ambil 2 sendok makan muncung masukkan ke kuning telur dan kita aduk sisa gulanya nanti mau kita pakai buat mengocok putih telur ya jadi disisihkan dulu nah ini dia 70 mili extra virgin coconut oil atau minyak kelapa murni 70 mili kita tuang minyak kelapanya sedikit-sedikit sambil terus diaduk namanya coconut sifon cake jadi pastinya harus menggunakan minyak kelapa nggak boleh diganti dengan minyak yang lain dan saya pakai satu saset atau 65 mili santan instan santan kental ya kita masukkan aja santan kentalnya 65 mili santan santan kental itu hampir sama dengan 4 sendok makan penuh santan kental sudah diaduk-aduk kita mau saring tepung terigu 100 gram ini tepung terigunya protein rendah mereknya kunci biru untuk kue-kuean itu sebaiknya gunakan tepung terigu protein rendah kita ayak aja sampai nggak ada yang menggerindil biar dan nanti tekstur kue sifonnya lebih halus lebih mulus aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Hai kira-kira teksturnya seperti ini halus ya dia silky kita angkat gini udah halus kita sisihkan dulu nah ini putih telurnya mau saya campur dengan satu sendok teh air jeruk lemon bisa diganti dengan air jeruk nipis satu sendok teh masukkan lalu kita kocok dengan kecepatan yang paling tinggi sampai putih telurnya mengembang ini sisa gula yang tadi yang 100 gram yang sudah diambil dua sendok makan penuh itu kita masukkan gulanya bertahap jangan sekaligus sedikit demi sedikit sambil terus dikocok bagi kalian yang baru bergabung dengan cecero made kitchen silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya gulanya sudah masuk semua lanjutin mengocoknya sampai dia mengembang nah kalau diangkat ada stiff peak seperti itu ada yang lancip gitu ya berarti udah cukup kita mau campur adonan kuning telur dengan putih telur masukkan adonan putih telur ke dalam kuning telur lalu diaduk pelan-pelan menggunakan balon whisk pelan aja ya jangan kenceng-kenceng kalau terlalu kenceng nanti udara yang sudah masuk ke putih telur yang udah mengembang itu bisa turun lagi itu bahaya nanti kuenya bantat jadi harus pelan dan ngaduknya pun juga harus dari bawah ke atas gitu ya memang harus telaten untuk membuat coconut siphon cake ini kalau sudah kita setengah jalan kita ganti pengaduknya dan kita pindahkan adonan kuning telur ini ke putih telur nah kayak gini ya dituang aja semuanya sudah dimasukkan semua adonannya kita aduk dengan spatula dengan gerakan dari bawah ke atas sistem folding seperti itu kalian harus mengikuti step-stepnya dengan benar kalau teksturnya sudah seperti ini berarti udah cukup ketika kalian angkat adonannya adonannya turun enggak langsung tenggelam seperti itu masih ada jejaknya berarti di adonan siphon cake yang bagus siapkan loyang siphon cake ini diameternya hanya 20 cm dan enggak perlu dioles margarin enggak perlu dioles minyak atau apapun posisinya harus kering ya itu loyangnya tuang semua adonan siphon cake nya lalu kita rapikan bagian atasnya jangan lupa ovennya harus udah dipanasin kita hentak-hentakan seperti ini supaya enggak ada udara yang terperangkap nah ini udah siap kita oven di ovennya dengan api kecil sekitar 150 derajat celsius di oven saya butuh 50 menit dulu ya dengan api kecil itu sampai 50 menit kalau apinya kebesaran siphon cake ini bakalan retak atasnya setelah 50 menit naikkan suhunya menjadi 180 derajat dan kita lanjutkan meng oven sampai kuning kecoklatan sekitar 5 menit setelah itu diangkat ini dia coconut siphon cake nya sudah mateng ini harus cepat-cepat dibalik di atasnya botol kalian lihat caranya seperti ini saat kuenya masih panas harus segera cepat-cepat dibalik di atas botol diamkan selama 2 jam sampai kuenya itu dingin sudah dua jam tuh lihat sudah dingin kuenya dan dia enggak turun masih tetap posisinya segitu jadi memang harus segera dibalik ya sekarang saya mau keluarin dulu kue siphon ini saya gunakan bantuan dengan pisau kalau loyang kalian udah pakai yang anti lengket itu lebih enak lagi hasilnya lebih bagus lagi saya keluarin dulu ini coconut siphon cake saya mau potong-potong kuenya aromanya tuh bener-bener aroma kelapa ya karena dari santan dan minyak kelapanya itu lihat teksturnya luar biasa ini bener-bener spons ya siphon cake kelapa yang menul-menul empuk lembut fluffy lihat ini enggak kalah dengan tekstur japanis spons cake yang udah pernah saya share videonya foamy banget tuh udah kayak busa ya bener-bener kayak busa kalau kalian mengikuti caranya dengan baik saya cobain enak banget enggak terlalu manis rasa kelapa aroma dari minyak kelapa santan itu gurih dan enak banget menurut saya sih siphon cake kelapa ini ter the best ya untuk rasa dan juga tekstur kalian pasti bisa membuatnya asalkan mengikuti videonya dengan baik thanks for watching please like comment share and subscribe bye